oke teman-teman paham dulu ya bahwa olahraga itu untuk mendapatkan kebugaran teman-teman menghilangkan stres membentuk mood kita jadi lebih bagus kita bahagia, kita happy jadi kalau untuk turun berat badan judulnya teman-teman tetap harus mengatur pola makan bisa teman-teman turun berat badan tapi hanya sementara karena begitu teman-teman habis olahraga makannya banyak pun akhirnya kalori yang keluar dan kalori yang masuk tidak seimbang lagi teman-teman, bahkan lebih banyak kalori yang masuk jadi sebetulnya teman-teman lagi berolahraga untuk menurunkan berat badan atau menambah kalori di badan teman-teman nah jadi kalau buat saya mitos apa fakta bahwa olahraga itu untuk turun berat badan buat saya adalah mitos karena olahraga itu untuk mendapatkan kebugaran kebugaran teman-teman bisa bugar cerah, ceria, lebih awet muda gitu ya tetapi kalau untuk turun berat badan teman-teman tetap harus mengatur pola makan paham ya nah ini Bapak Ibu saya sedikit menjelaskan ya sarapan sehat nah ada empat konsep Bapak Ibu yang pertama jadi ada empat konsep sarapan sehat ya yang pertama satu memberikan tenaga nah apakah yang Bapak Ibu makan ya pagi hari itu cukup memberikan tenaga untuk Bapak Ibu bekerja berpikir ya kemudian stamina nya enggak loyo ya apakah yang Bapak Ibu makan itu akan membuat lemah letih lesu letoi loyo ya jadi yang pertama adalah sarapan sehat itu harus memberikan tenaga yang kedua karena tubuh kita memiliki triunan sel maka ya konsepnya sarapan itu harus memenuhi kebutuhan triunan sel bukan lagi enak di mulut kenyang di perut tapi sel-sel tubuh kita yang akan berbicara ya setelah dikasih makan dia happy tertawa sehingga Bapak Ibu bisa melakukan aktivitas dengan baik tanpa mengalami keluhan letih lesu lemah letoi loyo ya nah yang ketiga Bapak Ibu mencukupi kebutuhan air atau hidrasi kenapa karena tubuh kita 70% nya adalah terlihat dari air nah apakah makanan kita cukup yang memenuhi kebutuhan hidrasi tersebut ya apakah Bapak Ibu sudah makan sayur banyak apakah airnya juga cukup nah mohon diperhatikan ya dan yang terakhir sarapan konsep sarapan sehat itu yang baik adalah yang tidak membuat kadar gula kita naik turun ya sehingga kadar gula kita tetap terjaga ya Bapak Ibu nah cek Bapak Ibu apakah empat ini sudah ada di konsep sarapan sehat Bapak Ibu yang luar biasanya ini teman-teman yang keempat ya dengan sarapan mengurangi risiko paparan jajanan yang tidak sehat ternyata teman-teman seri maraton ini bukan lomba lari tetapi membuat lemah kamu lari nah ya coba dibaca lagi di atas ya apa saja sih aktivitas teman-teman di selim maraton juga apa sih selim maraton baik sekali lagi terima kasih terima kasih kepada seluruh dan terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sampai bertemu di selim maraton nada lab 26 ya happy weekend have nice day dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi salam sejahtera untuk kita semuanya apa kabar Bapak Ibu masya Allah alhamdulillah hari ini adalah hari yang sangat berbahagia buat saya karena hari ini saya memiliki keluarga baru yaitu keluarga grup WA kelas pengenalan program atau KIPO yang ke 31 ya baik tidak panjang lebar perkenalkan saya dengan Kapten Irma saya yang akan memandu acara hari ini dan kita akan belajar banyak hari ini tentang persepsi diet dan mengapa Bapak Ibu harus berdayat untuk yang pertama kali saya persilahkan Bapak Ibu untuk menyimak video yang satu ini agar supaya persepsi kita sama tentang diet Bapak Ibu teman-teman semua saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu teman-teman di dalam grup WA ini dan saya mohon untuk menghargai pengundang dan teman-teman lainnya yang siap belajar di grup ini Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa stay di kelas ini selama 3 hari ke depan kita akan banyak belajar tentang gaya hidup aktif sehat mulai dari diet siapa saja yang boleh berdiet kita akan belajar tentang piring makan bagaimana cara melakukan gaya hidup aktif sehat yang baik dan benar terutama dalam mengatur pola makan untuk itu untuk itu Bapak Ibu teman-teman semuanya mohon tidak meninggalkan grup WA ini sampai selesai dan apabila Bapak Ibu teman-teman semua ingin bertanya bisa kita buka nanti kelasnya untuk bertanya baik Bapak Ibu teman-teman sekarang kita mulai dengan why diet dan mengapa Bapak Ibu teman-teman dan saya harus berdiet dan mengapa Bapak Ibu teman-teman dan saya tidak boleh gemuk ternyata Bapak Ibu teman-teman ada faktanya kita simak fakta di bawah ini nah di atas itulah fakta kenapa Bapak Ibu teman-teman semua harus berdiet termasuk saya dan ingat ya Bapak Ibu teman-teman berdiet itu bukan berarti harus turun berat badan bagi Bapak Ibu yang ingin naik berat badan ataupun ingin sehat juga harus mengatur pola makan baik Bapak Ibu untuk itulah Bapak Ibu dan teman-teman diminta untuk mengatur pola makan ya atau diet agar kita menghindari obesitas yang menyebabkan timbulnya banyaknya penyakit seperti fakta-fakta di atas ya ya teman-teman di atas kita sudah ditanyakan kenapa kita harus diet teman-teman bisa lihat ya ada fakta-fakta tentang obesitas dan obesitas saat ini bukan lagi kondisi tubuh yang bisa disepelekan ya obesitas meningkat tiga kali lipat di seluruh dunia sejak 1975 dan tahun 2016 lebih dari 1,9 miliar orang dewasa mengalami kegemukan 650 juta diantaranya obesitas 39% orang dewasa kegemukan 13% diantaranya obesitas wow ya teman-teman bisa lihat ya faktanya ya sebagian besar penduduk dunia nih teman-teman hidup di negara-negara dimana kegemukan membunuh lebih banyak manusia dibandingkan kekurangan gizi kebayang gak di tengah orang kekurangan gizi masih ada orang yang kegemukan atau obesitas luar biasa ya ya ini yang lebih menyedihkan teman-teman 38 juta anak-anak balita mengalami kegemukan dan obesitas padahal banyak sekali masalah yang akan timbul apabila mereka mengalami obesitas atau kegemukan kita kupas sedikit ya dari fakta ini ya balita kena obesitas ini awalnya terjadi karena pembiaran ini teman-teman awalnya ya dibiarkan anak kita gemuk supaya terlihat lucu supaya terlihat menarik dan supaya terlihat mengemaskan betul gak padahal teman-teman dibalik kegemukan itu sebenarnya disayangkan tubuh anak yang gemuk lama-lama bisa mengarah pada obesitas dan sedikit lagi bisa melimbulkan gangguan kesehatan si balita tadi hingga beranjak dewasa anak-anak yang mengalami obesitas biasanya membutuhkan darah dalam jumlah yang lebih banyak dan secara otomatis beban kerja jantung pun akan jauh lebih keras untuk memompah darah nah teman-teman kondisi ini akan membuat jantung semakin membesar agar bisa mengalirkan banyak pasokan darah ke seluruh tubuh nah peningkatan aliran darah ini juga dapat menyebabkan tekanan darah tinggi pada anak sebagai penyebab awal dari sakit jantung insyaallah ngeri banget ya jadi sebelum kena sakit jantung anak-anak itu juga sudah mengalami penyakit tekanan darah tinggi nah teman-teman kebayang gak cuma karena ingin anak kita tetap lucu tetap ingin menarik ya dan kita biarkan semua ini terjadi kepada anak kita oke ada lagi nih penyakitnya teman-teman balita juga bisa menderita penyakit diabetes tipe 2 peningkatan gula darah tubuh anak akan kesulitan untuk mencerna asupan gulkosa dengan optimal akibatnya kadar gulkosa dalam darah akan meningkat dan berkembang menjadi diabetes pada anak itu sendiri dan sedihnya lagi ini akan menjadi diabetes tipe 2 ketika mereka beranjak dewasa masih pada balita biasanya balita yang memiliki berat badan berbih atau kegemukan atau obesitas bisa bisa jadi mengalami gangguan pada saat tidur misalnya mendengkur tahu gak teman-teman kenapa dia mendengkur karena disebabkan saluran pernafasannya terhalang kemudian kualitas tidurnya juga jadi berkurang karena susah tidur tadi kualitas tidur berkurang sehingga membuat mereka biasanya keesokan harinya lebih rewel dan ada lagi sakit asma teman-teman kemudian masalah hormonal dan gangguan psikologis membuat mereka minder kadang-kadang kalau anak-anak gemuk suka di ledek-ledek sama temannya kamu gemuk kamu gemuk kamu yang bisa lari kamu yang ketinggalan kemudian masalah perilaku juga teman-teman kemudian ada lagi berfikirnya jadi lebih lamban dan yang luar biasa lagi mereka juga depresi ada lagi gangguan pertumbuhan dan masih banyak lagi teman-teman semua ini terjadi kalau anak-anak balita kita mengalami kegemukan atau obesitas ini akan terjadi teman-teman semua yang tadi saya sebutkan itu akan terjadi pada anak-anak yang mengalami obesitas oke kalau tadi kita bicara tentang anak-anak sekarang kita bicara tentang remaja ternyata teman-teman remaja ikut ambil bagian dari obesitas masya Allah ya remaja mengalami obesitas dan kegemukan saya emang gak bingung ya remaja mengalami hal seperti itu karena apa teman-teman coba teman-teman lihat pola makam mereka dan gaya hidup mereka mereka mulai mengenal junk food mereka mulai mengenal makanan cepat saji mereka juga doa yang manis-manis cemil-cemilan kekinian kemudian minuman bersoda dan minuman kekinian perhatikan mereka jarang sekali minum air putih karena menurut mereka air putih itu terlihat murah dan gak kekinian alhamdulillah sebenarnya teman-teman fakta obesitas mengatakan bahwa obesitas itu bisa dihindari bisa dicegah ya hanya saja mungkin mungkin kita tidak faham atau kita faham tapi kita tidak peduli atau tidak tahu atau memang kita tidak paham dan kita tidak peduli yang penting teman-teman happy selama belum sakit teman-teman merasa teman-teman tetap sehat nah teman-teman kadang-kadang menghindari pembicaraan diet menghindari pembicaraan turun berat badan ya nah dengan alasan gak apa-apa gemuk yang penting cantik gak apa-apa gemuk yang penting sehat gak apa-apa gemuk sudah laku ini saya hanya terpikir bahwa orang-orang yang mengatakan alasan seperti itu adalah orang-orang yang sudah putus asa karena dia sudah tidak tahu bagaimana cara terbaik untuk menurunkan berat badan kemudian melakukan gaya hidup aktif dan sehat banyak diantara mereka yang ingin melakukan gaya hidup aktif sehat tetapi mereka malu atau mereka sungkan yuk kita lanjutin ya teman-teman so teman-teman oke kalau lihat fakta di atas dari mulai balita anak-anak remaja orang dewasa sampai di tengah orang-orang kekurangan gizi pun masih ada orang-orang terkenal obesitas artinya timbul pertanyaan jadi kapan sih diet itu dilakukan yes teman-teman ternyata diet itu bisa dilakukan sejak dini sejak anak-anak so jadi mulai hari ini setuju ya dan kita faham ya gak ada lagi tuh yang mengatakan gak apa-apa gemuk masih anak-anak gak apa-apa gemuk biar lucu gak apa-apa gemuk nanti juga kalau besar dia turun sendiri teman-teman mulai hari ini tidak ada lagi karimat seperti itu ya apa yang kita makan saat ini berimbasnya 5-10 tahun yang akan datang jadi mari kita mulai melakukan hal-hal yang positif hal-hal yang berguna untuk tubuh kita setuju ya oke CDC Centers for Disease Control and Prevention ya ini lembaga dunia yang juga tugasnya mencegah dan mengontrol penyakit ya menurut CDC teman-teman sangat banyak organ tubuh kita yang menderita akibat kegemukan dan obesitas Masya Allah tuh ya luar biasa ya cuma kita gak sadar lagi-lagi kita baliknya gak sadar teman-teman pernah dengar gak orang mendengkur atau memperhatikan orang mendengkur pada saat tidur ya nah yang pertama sih jaraknya masih pendek saya kasih contoh ya kembali ya nah begitu juga yang kedua masih kembali yang ketiga kembali keempat kembali nah yang kelima ini agak panjang teman-teman coba perhatikan ya 1 2 3 4 nah pas hitungan kelima mau kembali disitulah rentan dengan kematian ternyata teman-teman jadi diperhatikan juga ya kalau yang punya penyakit ya saya anggap ini penyakit ya tidurnya ngorok diperhatikan ya gangguan hati nah gangguan hati seringnya kita sering dengar fatty liver seperti itu ya penumpukan emak di hati ya teman-teman padahal fungsi dari hati itu sangat besar loh ya sangat penting untuk organ tubuh kita ya hati itu bisa menetralisi racun dari dalam tubuh ya kemudian menyimpan kelebihan cadangan makanan dan vitamin kemudian memproduksi protein nah bayangkan kalau fungsinya yang segitu hebatnya terganggu coba deh teman-teman ya masih banyak lagi loh fungsinya saya hanya minta teman-teman membayangkan kalau fungsinya segitu hebatnya untuk tubuh kemudian terganggu coba apa ya kira-kira yang terjadi dalam tubuh kita ya dampaknya sangat besar terhadap tubuh kita loh ya terhadap kesehatan kita kalau sampai hati kita ter ganggu ya ada lagi batu empedu dibalik perut buncit bersembunyi batu empedu wow jangan lagi bilang aku perutnya buncit karena aku bos dan itu bangga banget gitu ya nah itu udah gak berlaku ya karena resiko batu empedu pada perut buncit ternyata lebih besar daripada orang-orang yang memiliki perut yang flat nah perhatikan tuh teman-teman resiko batu empedu pada perut buncit lebih besar dari orang-orang yang memiliki perut yang flat pancreas yang sehat akan memproduksi enjim dan hormon dalam jumlah dan waktu yang tepat ketika kita makan teman-teman namun pancreas yang punya gangguan tidak mampu memproduksi enjim dan pencanaan secara optimal sehingga penyerapan makanannya juga terganggu nah teman-teman tahu gak penyakit apa yang ditimbulkan karena pancreas kita rusak yes diabetes tipe 1 dan 2 ada pancreatitis kemudian ada kanker pancreas masya Allah kita lanjut ya teman-teman ya teman-teman sekarang masalah sendi anggap saja tubuh kita seperti mobil di mobil itu ada mesin ada bensin ada penumpang kalau nih mobilnya mau kira-kira apa yang harus diturunkan ya gak mungkin kan mendadak kita turunin mesin di pinggir jalan gak mungkin juga kita buang bensin di pinggir jalan atau di tengah jalan ya yang ada adalah penumpangnya yang turun kemudian mobilnya didorong betul gak supaya bisa jalan nah begitu juga tubuh kita teman-teman anggap saja tubuh kita itu mesinnya adalah otot ya kemudian bensinnya adalah air dan penumpangnya adalah lemak kita nah kalau kita sudah susah jalan susah beraktifitas kira-kira yang harus diturunkan apanya teman-teman ya lemak tubuhnya berat badannya harus turun ya nah sendi kita itu punya rongga manakala kita sudah keberatan berat badan maka rongganya itu jadi membesar ya dan akhirnya tidak kuat menopang tubuh terjadilah osteoporosis betul ya nah ini teman-teman ya sendi-sendi kita bekerja menopang berat badan sendi yang menopang berat badan atau weight bearing joint seperti lutut dan pinggul akan merasakan tekanan 3 kali lipat lebih besar ketika seseorang beraktifitas jadi kalau teman-teman memiliki kelebihan berat badan 5 kilo maka lututnya akan merasakan beban ekstra 15 kilo ketika beraktifitas luar biasa gak teman-teman nah kalau teman-teman kelebihan nya 20 kilo berarti lutut kita merasakan nya berapa nah coba wajar gak kalau badannya pada sakit ya gak bisa bangun gak bisa sholat masya Allah ya teman-teman dan hati-hati teman-teman radan sendi ini juga bisa dirasakan oleh usia muda ketika mereka memiliki indeks masa tubuh di atas normal nah jadi jangan heran masih muda kok sudah ngerasakan sakit lutut ya dihitung aja yang tadi ya kelebihannya berapa kilo ya gak paham ya teman-teman ya bapak ibu teman-teman semuanya bisa dilihat ya jadi gambar yang kedua itu adalah perbedaan antara tulang yang sehat atau sendi yang sehat baik tulang sendi ya mau dibandingkan ya versi versi dengan tulang yang keropos ya nah jadi bapak ibu bisa lihat kalau di bagian lututnya mulai terasa nyeri karena karena kegemukan karena apa pori-porinya sudah mulai membesar ya lihat tuh ya lubang-lubangnya titik-titiknya menghitam dan lebih besar ya itu perbedaannya coba dilihat gambarnya dengan seksama nah mari kita rawat lutut kita supaya tidak keropos nah caranya adalah memang kalau yang turun berat badan pastinya yang pertama dianjurkan adalah apa yang berat badannya lebih maksud saya pasti yang dianjurkan oleh dokter adalah turun berat badan karena apa karena agar tidak berat saat menopang ya pada saat kita berjalan kita berdiri kaki kita tidak keberatan untuk menopangnya oke so artinya mari kita memiliki berat badan ideal ya berat badan yang sehat oke nah bagaimana cara menghitung berat badan yang sehat dan ideal nanti teman-teman bisa teman-teman bapak ibu bisa tanyakan kepada pengundangnya oke gangguan reproduksi nah ini teman-teman gangguan reproduksi itu tidak hanya disebabkan karena gangguan sel telur hormon ataupun rahim tetapi juga karena bebek kita yang berlebih ternyata orang kurus juga tidak bagus teman-teman ya karena apa bisa mempengaruhi kerja reproduksi tersebut sehingga tidak maksimal nah bagian gemuk apa masalahnya nah bagian gemuk bisa mempengaruhi setelur saat pembuahan setelurnya ya dan setelurnya jadi tidak matang sehingga terjadi gangguan ovulasi nah jadi teman-teman perhatikan juga siklus menstruasinya ya oke siapa yang diundang oleh pengundangnya untuk masuk ke kelas ini mengikuti kelas pengenalan program ya kelas pengenalan program ini merasa bahwa badannya tidak gemuk ya wah aku saya ya ada yang mengatakan wah badan saya kan tidak gemuk ya saya malah terbilang kurus kayaknya tidak perlu saya diet nah teman-teman bapak ibu semuanya kita simak video yang di atas teman-teman boleh ulang lagi ya video di atas ya ya masih seputar obesitas kita simak lagi penyakit apalagi yang disebabkan karena obesitas check it out oke kalau sudah menyimak videonya berarti bagi teman-teman yang berat badannya kurang juga harus membuka hati ya kita akan bicara tentang diet 2 hari ke depan ya nah teman-teman kita lanjut ya ke info selanjutnya oke jadi bapak ibu teman-teman semua yang merasa kemarin diminta oleh pengundangnya untuk masuk ke dalam kelas ini tetapi merasa tidak gemuk bahkan boleh terbilang saya sudah kurus saya sudah lansing nah boleh ditunggu ya bagi mereka yang kekurusan pun ternyata punya masalah banyak loh dan itu akan ada di hari ketiga jadi kesimpulannya bapak ibu harus menyimak sampai hari ketiga ya berbagai macam kanker teman-teman ya dari fakta obesitas resiko kanker tertentu termasuk kanker payudara usus besar kanker empedu pankreas ginjal prostat leher rahim ovarium masya Allah penyakitnya sangat oke teman-teman sudah mulai faham ya oke teman-teman sudah mulai faham ya pentingnya sarapan jadi don't skip jangan ditinggal sarapan itu ternyata teman-teman dan sarapan itu penting untuk semua orang baik orang dewasa orang tua anak-anak SD TK remaja semua butuh sarapan baik teman-teman kita lanjut alasan apa yang membuat teman-teman gagal diet nah oke selanjutnya teman-teman yang menjawab tidak melakukan diet ya jadi makan bebas enak di mulut kenyang di perut gitu ya karena kalau diet saya akan sakit ya saya kelihatan tua kemudian penyakitnya malah banyak nah teman-teman tau gak diet yang sehat itu seperti apa ukurannya oke ini jawaban yang paling seru ya jawaban teman-teman diet yang pernah dilakukan banyak banget ada OCD keto minum air putih obat pelangsing DBM diet mayo olahraga tidak sarapan bahkan ada yang tidak melakukan diet sama sekali ya teman-teman yang saya akan bahas hanya 789 coba kita simak ya olahraga apakah benar olahraga itu bisa menungkap berat badan kita simak yang satu ini selamat menikmati